Korlantas Polri terus mengintensifkan pemasangan kamera pengawas atau CCTV Edlei untuk mengurangi angka pelanggaran lalu lintas dan penghutang liar yang dilakukan anggota saat bertugas. Saat ini sudah ada 12 polda yang siap menerapkan Edlei. Kasudit, penindakan pelanggaran di Gakum Korlantas Polri, Kombes Pol Abrianto Pardede mengatakan peresmian Edlei akan dilakukan pada tanggal 23 Maret 2021. Saat ini terdapat 244 lokasi CCTV yang telah terpasang. Sementara untuk daerah yang belum terpasang CCTV, petugas tetap menerapkan sistem semi-elektronik. Petugas melakukan penindakan dan pembayaran denda tilang tetap menggunakan sistem Edlei. Selain untuk pemberlakuan tilang, Edlei juga diharapkan mengurangi angka kriminalitas seperti pencurian kendaraan. Jadi di Jawa Timur juga sudah lengkap. Ini sudah ada di beberapa. Lalu kami akan memperegakan simulasi bagaimana penerapan Edlei di lapangan, di 12 polda. Karena kami akan meluncing di 12 polda dulu di atas tahap satu ini. Tantaran polda Metro Jaya, polda Jawa Barat, polda Jawa Tengah, polda Jawa Timur, polda DIY, polda Banten, Polda Semata Barat, polda Riau, polda Jambi, polda Lampung, dan Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. Itu yang akan kami tampilkan nanti bagaimana anggota kami memperagakan penangkapan pelang.